Baby, you can't say anything Gue masih come down with you Cause I can't tell you Baby, you can't say anything Keisha, mana nih profesornya? Gak tau Ayo kita panggil Profesor! Ya! Minta maaf ya Lu selamat nih Mau maaf Mau maaf ya, salim dulu Mau maaf Salim juga deh Biasa macet, ada si komo lewat Mau maaf Ini bu Haji lagi ngapain nih? Ini profesor Keisha dan Rania Selamat datang di Vansayan Dan sekarang kita sudah ketemu disini sama-sama Kita akan membuat percobaan-percobaan Yang nanti akan dilakukan oleh profesor Keisha Dan juga profesor Rania Dimana lagi di Vansayan Silahkan bro Maaf, kita belum mempersiapkan ya profesor ya Tapi profesor Profesor Cilik ini pasti sudah mempersiapkan ya Saya yakin seperti itu Silahkan, apa percobaan yang pertama? Magic box Magic box Silahkan yang mana Keisha, yang mana Rania? Ini Rania Iya Kamu Keisha Lucu banget sih Keisha Kira Yang ini Rania Yang ini Rania Oke Ayo dong, Om Anri pengen lihat dong Kayak gimana sih percobaannya Pertama siapin apa dulu? Pertama siapin kardus Yang sudah dibentuk seperti balok Oke Kardus seperti ini ya Nih Tuh Kayak gini Seperti balok Oke Terus Oh ada ininya juga Bikin lubang ini Itu buat masukin koyang Tutup seperti itu Kemudian Terus Dilakban Diselentotip, Pak Diselentotip Diselentotip Disini Om Anri bantuin Diselentotip ini berapa bingik? Berapa banyak? Diselentotip Nah, ini aja Diselentotip Lakban nih, lakban Lakban kertas Disini kakak bantu ya Kakak Iya, dilem gitu ya Tetap pertahanan ya Oke, terus Abis itu Udah, udah Udah, cukup Terus Masukin yang hitamnya Iya Terus yang ini di cover Di depannya Iya Oh my gosh Lemnya dibuka dulu ya Iya Jadi Box yang coklatnya Nanti direm lagi Kedalam situ ya Kedalam kotak yang satunya lagi Sip Iya Puter lagi Oke Jadinya seperti ini nanti ya Kayak gini ya Belum Oke, diumpetin dulu Hal gak ketahuan tadi Lalu di dalamnya ditempelkan Kertas HVS awan miru Awan miru Jadi kayak suasananya kayak di awan ya Ini mirip tuh tapi ya Mirip sama ini ya Iya, mirip Kedalamnya 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 Jadinya kayak gini ya Jadinya kayak gini ya Jadinya kayak gini ya Iya om Andre Jadinya kayak gini ya, Keisha, ya? Iya. Cara pakenya gimana? Cara gimana? Cara pakenya gimana? Biar kita main magic boxnya gimana? Nanti taruh koin di dalam. Koinnya mana koinnya? Koinnya... Oh, ada koin. Oke. Oke, kotaknya mana ada di kotaknya? Nah, masukin koinnya. Apa-apa? Ini, terus. Masukin koin. Gak ada. Gak ada? Oh, ya gak ada. Ilang. Ilang. Kemana koinnya? Kemana koinnya? Kok ilang? Kok bisa padahal dimasukin di tengah ya? Karena apa? Sebetulnya, koinnya itu merosot ke bagian miring boxnya. Hmm, coba lihat di kamera. Oh, tapi kalau dari depan terlihat, kalau tidak ada kemiringan. Tidak ada kemiringan. Wow, magic. Kok bisa sih? Iya, iya dong. Ya bisa dong. Ya bisa dong. Oh, ya, iya, 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 iya. Oh, ya, iya, 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 iya. Oh, ya, iya, 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 iya. Karena itu adalah efek ilusi ya. Ketika bentuk yang diagonal, Cahaya ilusi. Dan menciptakan, oh, oh. Tapi yang kelihatannya tidak ada penghalang, ternyata sudah terhalang. Betul sekali. Jadi ada bidang pantul di situ ya. Oke, berikutnya apa? Hydraulic crane This one Hydraulic crane Marbles Jadi yang dibutuhkan adalah Membuat seperti ini Pake alat tumpik ya Dan juga marbles Oke Lereng kita masukkan sini Ini udah jadi alat hidroliknya Gak apa-apa Jadi kalau suntikan ditarik Atau didorong akan mengakibat crane Bergerak ke atas dan ke bawah Iya Kalau ditarik Dia turun Kalau ditekan dia naik Hydraulic kan Dibuang air Jadi dia menggunakan tenaga air Jadi kalau sistem ini Kalau diaplikasikan ke truk yang besar Juga seperti ini Hidrolik seperti ini Kok bisa sih Iya bisa dong Oh, iya, 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 iya. Hidrolik kren, ini mengaplikasikan hukum paskal, di mana memanfaatkan sifat benda cair yang tidak dapat dikompres, maka sistem hidrolik yang dipakai untuk mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tenaga yang lebih kecil. Tapi Profesor, memang dia tidak lagi dikompres karena dia lagi nggak panas, ya? Iya, itu sakit panas kalau dikompres, ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya ini? Itu apa itu? Kable car. Kable car. Kable car? Ada kable car. Ini ya, main mobilnya gini ya? Bukan. Bagaimana sih caranya? Oh, ini ngeeng, ngeeng. Bukan ya? Itu, itu, itu. Loh, kamu jadi tinggi. Tadi perasaan pas kamu disini turun pendek. Apa sih? Oh, naik disini kursi. Tegakkan cinta tak dapat dihendal lagi. Kalau aku coba menjadi astuti. Sampai cinta tak dapat dihendal lagi. Apa ini, Rania? Ini bahan-bahannya apa aja, Rania? Pakai bekas tisu itu ya? Tisu beli, lalu makan. Iya. Ada akan. Aku tidak bisa menggantikan ini. Kau butuh bantuan? Iya. Untuk? Untuk ini? Iya. Ya, kita harus menggantikan ini dan menghubungkan. Menghubungkan ini. Menghubungkan ini. Kita harus menghubungkan ini. Yang ini. Oke. Tidak lagi. 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 Kita tarik. Kita ikat tali ini. Tawar satu sama tawar dua. Jadi ini kabel carnya. Ini tempatnya nih. Oke. Oh gondola. Kabel car. Ini pakai baterai ya. Jadi secara elektrik. Oh dia akan berputar secara. Oke. Oke. Seru. Terus kalau maju lagi ke sana. Baterai nya kurang. Baterai nya kurang. Baterai nya kurang. Hei, ada baterai sok. Kita harus mengubah baterai. Karena baterai nya kurang. Hati-hati. Oke. Kita akan melihat kalau alat ini akan secara otomatis ngeglosser ke sana Dengan adanya kelistrikan yang terjadi ya Jadi memang kalau buat pembuatan kereta gantung ini Kayak botol ini dibutuhkan tiang-tiang penyangga Kalau ini memakai tiang penyangga adalah bekas pisu makan yang bisa nanti gitu Nah untuk menggerakannya dibutuhkan motor listrik Kalau yang di sini cuma diperlukan kabel dan juga motor listrik Ini adalah motor listriknya Baterai kita harus regangkan dulu Ini akan berputar Nah gini ya Ya kurang lebih seperti itu Bisa juga kita putar-putar seperti ini nih Oh bisa sampai ke sini Sampai ke sini muter Nah Nah dia terus ke sana ya Cepet ya Jadi ini sebetulnya yang bergerak bukan kabel karnya ya Tapi talinya yang bergerak Itu adalah cara kerja kabel karya yang biasa kita naikin Gimana anak-anak? Kok bisa sih? Ya bisa dong Oh ya 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 Halnya dari mana sih? Engineering 4Kids Engineering 4Kids, jadi diajarin ini semua sama teachernya ya? Iya Terus sekarang lagi belajar apa? Oh ya Hiro and Press Hiro and Press Tadi itu berapa yang pertama? Bersama kayak gini? Enggak Enggak, tapi masih pakai teori pascal Iya Kamu udah tau yang ini? Om Andri kasih tau ya caranya yang ini. Udah tau? Udah tau. Terima kasih Profesor Raisa. Profesor Raisa. Profesor Keisha dan Profesor Ania. Terima kasih udah ngasih kita percobaan yang sangat lucu ini. Oke. Profesor, sudah waktunya kita untuk berkisah. Sudah selesai. Kita pasti akan berjumpa seperti biasa di hari Senin dan hari Jumat. Di jam setengah lapan sampai jam sembilan pagi. Pagi-pagi semalam.